jadi setiap pohonnya entah itu pohonnya kecil, kerdil ataupun subur, besar itu kalian tetap dosis takarannya itu sama gak usah dilebih-lebihin dan gak usah dikurang-kurangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel pejuang rupiah jadi kesempatan video kali ini kita akan lihat tanaman semangka yang saya tanam kemarin jadi tanaman semangka ini umurnya sekitar 5 harian 5 harian, nah jadi ini sudah waktunya dipupuk oke, jadi kesempatan video kali ini juga saya akan memberikan cara pemupukan awal atau pemupukan susul untuk tanaman semangka dan juga pupuk apa saja yang digunakan dosisnya berapa dan juga waktu pemupukannya oke lor, jadi simak terus videonya tonton terus sampai akhir jadi sebelum pemupukan disiram dulu disiram dulu agar tanahnya ini basah tapi gak usah lama-lama cukup basah saja 15 menit saja waktu penyiramannya semangkanya sudah berumur 5 harian sudah waktunya dipupuk nah, jadi semangkanya ini alhamdulillahnya seger-seger semua lor sehat-sehat semua dan juga di setiap lubangnya itu ada paling ada 1-2 yang mati belum disulam karena tanaman semangkanya ini habis bibitnya jadi niatku mau disulam pakai inul pakai inul saja gak apa-apa oh iya lor sebelumnya saya kasih tahu ini kan 4 baris 4 baris ya kurang lebihnya 1 baris ini masuk 200 pohonan lebih 200 pohon jadi 4 baris sekitar 800an lah kurang lebihnya seperti itu soalnya bedengannya itu ada yang pendek juga gak panjang semua ya sekitarnya 700-800 pohon lah semuanya 4 baris ini tapi ini semangka non biji semua kalau inul saya gak tanam disini itu tanamnya disana itu tanamnya di pojok sana jadi ini untuk khusus non biji semua ngumpul disini nah, kalau non biji ini udah waktunya untuk mupuk untuk mupuk waktu pengumpukan semangka ini dilakukan pas sore hari sekitar jam 4 jam 4 kalian bisa mupuk intinya gak terlalu panas menyengat kalian bisa pupuk sebelum pumpukan kalian siram dulu jadi pupuk apa aja yang saya gunakan oke jadi yang saya gunakan itu pupuk NPK mutiara nah ini dia pupuk NPK mutiara tapi dicampur sedikit dengan ZA pupuk ZA pupuk mutiara nya itu berapa kilo oke dengan tanaman sekitar 700 atau 800 pohon itu menggunakan pupuk NPK mutiara sekitar 2 kilo yang saya gunakan ini 2 kilo dan juga pupuk ZA itu setengah kilo aja setengah kilo itu sudah cukup jika memang di setiap bedengan kalian sebelumnya itu menggunakan pupuk ZA itu gak perlu dicampur dengan ZA gak perlu karena saya ini gak ada campuran ZA jadi pas pupuk susulan pertama kita campur dengan ZA tapi jika pupuk dasarnya itu menggunakan mutiara gak apa-apa lor proses pupukkan awal atau proses pupukkan susulan ini kalian menggunakan pupuk mutiara juga itu malah bagus soalnya pupuk dasar itu kan digunakan nanti saat semangka sudah besar saat semangka akarnya itu sudah kemana-mana itu bisa menyerap pupuk dasar kalau ini kan kita pupuk awal atau pupuk susulan kita menggunakan pupuk mutiara dan jeta kalian bisa juga menggunakan pupuk KNO KNO2 yang warna merah kalian bisa campur jadi tahap pupukannya ini sebelum kalian pupuk ke lahan kalian juga rendam dulu pupuknya jadi kan pupuknya itu sore hari sore hari kalian pupuk jadi rendamnya ini pas pagi hari atau pas tengah hari kalian bisa rendam bisa rendam di ember cet yang kecil ini ember cet airnya penuhin aja yang penting gak tumpah-tumpah nah kalian setelah rendam seperti ini biarin aja pas mau mupuk kalian hancurkan hingga hancur ya paling enggaknya enggak hancur semua juga enggak apa-apa yang penting sudah teraduk oke jadi jika memang sudah hancur seperti ini sudah teraduk sudah tinggal kita mupuknya itu kan saya saat ini menggunakan pupuk manual enggak menggunakan mesin lor pupuk manual saya menggunakan ini ember cet yang besar nah jadi takarannya saya menggunakan ini gelas ya gelas ukuran ya seginilah ini takaran ini untuk takaran dosis pupuknya dan juga untuk masukin atau menuangin ke semangkanya oke lor jadi tahap memupukan seperti ini pokoknya simak terus videonya agar kalian mengerti cara pemupukan ini cara pemupukan awal atau pupukan susulan yang pertama embernya ini kita isi dengan air sebelum dimasukin pupuknya setelah itu pupuknya ini yang tadinya 2 kilo dan juga pupuk ZA nya itu setengah kilo kalian aduk dulu sebelum masukin ke dalam ember agar agar hancur agar teraduk rata nah setelah itu kalian gunakan ininya pupuknya itu sekitar 2 gelas oke jadi sudah taduk tapi gak setengah ini kita tambahin lagi airnya segini aja airnya gak usah penuh-penuh kalian bisa penuhkan tapi nanti dosis pupuk ini ditambahin jadi sebelumnya kalian harus pahami semangka ini kan masih kecil semangka non bijinya kalau memang dosis pupuknya itu terlalu banyak takutnya nanti mati pohonnya itu kering terus jangan juga terlalu sedikit nanti pertumbuhannya kurang kita aduk dulu sampai merata pokoknya jangan sampai ngendap di bawah setiap kali nuangkan ini ke semangkanya itu kalian harus aduk lagi karena takutnya mengendap jadi penakarannya tadi kan pakai gelas ini dan juga nanti penuangan ini ke semangkanya itu pakai gelas ini juga tapi cukup satu gelas aja oke lor jadi pemupukannya kayak gini tapi ini pemupukan menggunakan air ini menggunakan manual seperti ini sebenarnya agak ribet agak capek dan juga waktunya agak lama jadi cara ini ini seperti manual biasa lor ya seperti banyak orang juga menggunakan cara ini tapi saya biasanya juga menggunakan tanki bisa juga kalian tuh menggunakan tanki tanki semprot tapi yang bukan semprot untuk semprot rumput ya takutnya nanti mati bekas tanki yang obat ataupun tanki yang khusus untuk pupuk tapi berhubung tankinya itu rusak kompanya itu patah jadi saya menggunakan badeng ini dan juga bisa menggunakan itu yang namanya pemupukan menggunakan mesin biasanya juga saya menggunakan mesin tapi itu menggunakan mesin saat semangka sudah mulai besar atau semangka yang sudah disunat lalu sudah menjalar nah itu saya menggunakan mesin tapi kondisinya semangkanya masih kecil seperti ini menggunakan badeng ataupun tanki aja kalau menggunakan badeng ini seperti tadi caranya kalian tuangkan ke dalam ininya itu sesuai takaran yang disediakan gak usah lebih-lebih jadi setiap pohonnya entah itu pohonnya kecil kerdil ataupun subur besar itu kalian tetap dosis takarannya itu sama gak usah dilebih-lebihin dan gak usah dikurang-kurangin nanti misalkan semangkanya ini kerdil atau semangkanya itu gemuk kalian kasih dosisnya itu banyakin atau kurangin misalkan gemuk nih semangkanya kalian kasih dosis pupuknya itu dua kali lipat dari biasanya atau semangkanya kecil kerdil kalian pupuk setengahnya aja itu jangan jangan kalian pupuk itu bagi rata bagi rata sama adil semuanya karena kecil ataupun besar tetap kalau hidup hidup kalau emang dia akan mati dia akan mati tersendirinya dan juga kalian harus pahami harus pahami proses pemupukan pas masih kecil seperti ini pokoknya semangka pas masih kecil seperti ini sangat rawan matinya kalau terkena daunnya jadi pas mupuk itu kalian pas nyiramkan ke lubangnya ini kalian harus hati-hati jangan sampai terkena daunnya kalau terkena daunnya itu pasti nantinya bakal kering ya apalagi semangka ini masih kecil ya semangka besar aja kalau sudah kena pupuk daunnya itu kena pupuk pasti dia bakal kering daunnya itu apalagi kecil seperti ini ya kena daun daunnya udah masih kecil masih sedikit pasti terkena pucuknya takutnya nanti mati jadi hati-hati saat pemupukan makanya saya tidak menggunakan proses pemupukan menggunakan mesin itu karena takutnya nanti selang drip ini kan airnya takutnya kemana-mana kemana-mana jadi takut terkena daunnya nanti malah mati jadi langkah baiknya untuk kebaikan semangka kita yang kalian tanam jangan menggunakan penyiraman drip itu menggunakan manual aja bisa juga menggunakan tanki kalau tanki kan ada pipanya langsung dimasukkan aja ke lubang ini jadi tidak tidak kena daunnya jadi kalian bisa dipahami lor ya bisa dimengerti bisa dimengerti proses pupuk susulan pas awal ini pas semangka masih kecil umur 5 hari jadi kalian mungkin bisa mengerti bisa dipahami untuk pemupukan itu menggunakan pupuk mutiara 2 kilo aja kalau memang itu 800-700 pohon menggunakan 2 kilo dan juga setengah kilo jet A seperti yang saya bilang tadi jika memang sudah ada pupuk jet A pas dasarnya tidak usah dikasih pupuk jet A cukup mutiara dan juga kalian bisa tambahkan KNO2 KNO itu bisa tambahkan nah terus waktu pemupukan waktu pemupukan dari awal proses penanaman itu ya itu 5 hari atau 6 hari kalian bisa pupuk lihat dari kondisi semangkanya kalau kondisi semangkanya itu subur seperti ini ini bisa dibilang subur lor ya walaupun kecil seperti ini bisa dibilang subur itu kalian bisa pupuk bisa mulai pupuk pas waktu 5 hari itu tapi dengan kondisinya kalau memang banyak yang mati banyak yang disulam itu jangan dipupuk dulu biarkan semangkanya itu hidup akarnya itu berjalan dulu untuk semuanya nih berjalan semua jadi kalian bisa pupuk karena kalau memang semangkanya itu banyak yang disulam banyak yang mati baru kalian sulam lagi takutnya nanti gak semuanya itu gak semuanya itu sudah hidup pasti ada yang masih proses pembaikan akar karena habis penanaman karena habis penanaman itu jangan langsung dipupuk dia bakal mati karena stress akarnya itu kan tergoyang pas saat penanaman jadi alangkah baiknya kalian tunggu dulu sampai semuanya itu normal terus waktu pemupukan itu dilakukan pas sore hari pas sore hari kalian bisa lakukan pemupukan karena sudah dingin jangan pagi hari nanti malah pada layu pada mati setelah pemupukan besok paginya kalian wajib disiram lagi karena ya itu tadi nanti kan siangnya itu kan panas pasti pupuk ini masih ada di bawah-bawah sininya itu di betanahnya itu alangkah baiknya nanti pagi disiram lagi oke jadi proses pemupukan pas awal ini sampai disini aja semoga mudah dipahami buat kalian yang mau nanam semangka semangat nanamnya jangan takut gagal pokoknya tonton terus videoku karena aku akan memberikan tutorial cara penanaman semangka dari awal hingga akhir jadi tonton terus buat kalian yang pengen belajar tentang semangka tapi saya buatkan videonya gak dari awal sampai akhir dalam satu video lor membuat satu-satu video karena prosesnya kan lama dua bulan panen semangka ini jadi satu-satu video jadi buat kalian yang ingin belajar bareng karena aku juga masih belajar kita belajar sama-sama kita saling support satu sama lain jika memang ada yang gak tau tentang cara-cara ini siapa tau yang ada yang tau kalian bisa tanya jika saya memang tidak tau ya kalian mungkin ada yang kalian tau saya tanya sama kalian nah seperti itulah oke lor jadi buat kalian yang ingin belajar bersama-sama jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya tata cara penanaman semangka ataupun perkebunan lainnya oke lor cukup sampai disini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati